Di pagi hari, tampak Cakarawala Riuh memancarkan pesonanya. Samar-samar, cahaya kuning keemasan berlomba-lomba mewarnai keindahan langit pagi kaltara. Hijaunya ada daunan menambah cantik riasan alami pancaran alam. Perlahan, kesibukan mulai tampak di beberapa sudut pedesaan. Selamat pagi teman-teman, hari ini pagi hari, tepat pukul 6 pagi hari ini ya. Rencananya kita mau berangkat menuju Muara, kita akan mancing hari ini teman-teman. So, bagaimana kegiatan hari ini, serunya bagaimana, semoga hari ini kita mendapatkan hal-hal yang baik dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebuah mesin ketinting berkapasitas 12 pk telah siap di sudut dermaga milik warga. Rencananya, aku dan kawan-kawanku akan menikmati hari libur ini. Aku akan mengikuti mereka memancing di sekitaran Muara Bulungan. Segala sesuatunya akan kami persiapkan pagi ini. Mulai dari bahan bakar hingga perbekalan, tak lupa kami bawa selama perjalanan kami nanti. Oh iya, perahu yang menjadi tumpangan kami adalah jenis perahu sampan yang bisa membuat lebih dari 5 penumpang. Jadi rencana kita akan menuju Muara, sekitar 1 jam dari sini. Butuh bensin sekitar 25 liter ya. 25 liter untuk pulang pergi. Jadi di sini banyak saksi kita ya. Berarti pulang hari ini harus bawain minimal 3 buk. 3 buk. Perjalanan kami kali ini sangat menyenangkan. Pemandangan alam yang asri, serta udara sejuk pagi hari yang menerpa kami, membuat kami tidak merasa bosan di dalam perjalanan. Kesempatan ini dipergunakan dengan baik oleh kawanku. Sembari menyeduh kopi panas untuk menemani perjalanan kami. Aroma kopi hitam asli tanah Kalimantan, begitu memberi energi positif bagi kami saat diseduh. Sungguh kenikmatan pagi yang luar biasa. Sembari menyeruput kopi panas, menambah semangat di setiap aktivitas kami. Oke teman-teman, hari ini kita masih di perjalanan. Sekarang kita berada di Muara. Rencananya kita akan mencari udang dulu teman, di sekitar sini. Jadi sekitaran sini, daerah Muara biasanya terdapat udang-udang air payau, yang bisa digunakan sebagai upan nantinya, ketika mancing di daerah Muara lainnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita untuk mencapai tempat sini, hampir sekitar satu jam lebih, teman-teman. Dan kelihatannya hari ini air sudah mulai pasang, dan kemungkinan besar kita akan kurang mendapatkan udang ya. Harapannya sih hari ini kita bisa dapat udang yang lumayan untuk upan nantinya, teman-teman. Tidak terasa perjalanan telah memasuki wilayah Muara. Aku sudah tidak bersabar melihat keseruan kami di sini. Oke teman-teman, kita sudah hampir perjalanan, hampir lebih dari satu jam. Kita sudah sampai di Muara dan kita sementara lagi mencari umpan. Umpan yang akan kita gunakan hari ini adalah udang. Dan rencananya kita mencari udang di sekitaran Muara sini. Namun sepertinya air sudah mulai pasang, teman-teman. Semoga saja kita bisa dapat udang untuk umpan nantinya. Sebelumnya, kami harus mencari terlebih dahulu umpan yang akan dipakai memancing nantinya. Rencananya, kami akan memakai umpan jenis udang hidup sehingga harus menjalannya terlebih dahulu. Ricky dan Benny akan menyusuri beberapa anak sungai sembari menebar jala untuk mendapatkan udang hidup. Kesiangan sedikit. Sehingga udang sudah mulai masuk ke air besar dan agak sedikit kesulitan untuk dapat ikan di sini. Maksudnya kami kesulitan untuk membuatkan udang di sini, karena air sudah mulai pasang. Namun sepertinya, kami mengalami sedikit kendala di sini. Air yang cenderung pasang membuat kami kesulitan mendapatkan udang hidup di setiap jala yang ditebarkan. Air yang semakin pasang membuat pergerakan udang lebih leluasa mencari tempat persembunyiannya. Sehingga lebih sulit mencarinya ketika dalam pengaruh air pasang. Jadi karena kita agak sedikit kesulitan mencari udang, untuk sementara kita akan coba pakai umpaan tritip, teman-teman. Nah, tritip itu sejenis kerang-kerangan yang melekat di pelapak-pelapak pohon nipah. Kami harus segera mengutar otak untuk mendapatkan umpan yang dibutuhkan. Di tritip ini masih sejenis tiram-tiraman yang melekat di batang-batang pohon nipah seperti ini. Pencarian tritip yang melekat di pelapak pohon nipah menjadi harapan kami dalam mendapatkan umpan. Rencananya, tritip ini akan disebar untuk memancing keberadaan udang di sekitarnya. Ternyata umpan tritip tadi, teman-teman, akan digunakan sebagai pemancing udang supaya udang datang ke tritip tadi. Lalu nanti mungkin akan dijala kembali untuk mendapatkan kawaran udang yang banyak begitu, teman-teman. Setelah dibagikan tritip yang dihamburkan, sekitar 10 menit akan kembali lagi ke posisi semula. Untuk dilakukan menjala seperti itu. Tritip yang sudah kita ambil tadi di nipah-nipah akan dihancurkan lalu ditebarkan untuk memancing kawanan udang seperti itu. Nantinya, diharapkan setelah tritip disebarkan di beberapa titik potensial, target utama akan mendekat pada tritip sehingga memudahkan proses dalam menjala. Jadi setelah tritip disebarkan, lalu akan kita tunggu dulu sekitar 10 menit sampai nanti harapan kita udang-udangnya akan mendekati tritip-tritip tersebut, nanti langsung dijala gitu, teman-teman. Apapun itu, kita serahkan semua pada yang kuasa sebab rejeki sudah ada masing-masing pada garis tangannya. Oke, setelah menunggu sekitar 10 menit, kita akan menuju titik-titik penyebaran tritip tadi untuk segera menjala udang di situ, teman-teman. Semoga kali ini kita tidak kehilangan momen mendapatkan udangnya ya, teman-teman ya. Wuuuh, ikan kipar teman-teman. Nah, kalau besar begitu ikan kiparnya, bisa. Udang belum dapat, teman-teman. Hanya ikan kipar. Yang ukuran lumayan dewasa ya. Nah, nanti diwasa kan. Kuah kuning katanya. Ada bawang. Kayaknya ada bawang. Kita akan coba mancing di bawah Tugu ini, teman-teman. Wow, luar biasa. Tunggu turuti, panas berusnya ya. Tunggu-tunggu. Yuk, pam-pelan, pam-pelan. Iya, dibawah. Terah. Oh, betul. Saya tarikan teman-teman. Lepas di bawah Anu, ya. Ngelam lagi. Enggak tergeser deh, Mak. Masih di dalam itu. Kayaknya ada sangkutan kayu. Tunggu dia lepas. Biar dia anu dulu. Sepertinya, keberuntungan belum memihak kami pada hari ini. Tapi tidak mengapa. Karena setiap manusia hanya bisa berencana. Sedangkan ketetapannya hanya pada milik sang pencipta. Namun dari sini, aku belajar banyak hal tentang sebuah kesabaran. Dan berharap telah keberuntungan akan singgah kepada kami di waktu berikutnya. Ini perjalananku. Salam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.